Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai tanaman kelapa sawit dan ada gangguan ulat kantong, ulat api, atau kumbang badak dapat dikendalikan dengan produk yang mengandung asfat Fostein 97 WG Fostein 97 WG ini mengandung 97% asfat yang hampir murni Fostein 97 WG diproduksi oleh UPL Indonesia UPL merupakan manufacturing company yang mempunyai pabrik sendiri sehingga kualitasnya terjamin Ulat ini telah banyak dipakai di banyak perkebunan kelapa sawit seperti musimas, seapf, jonlin, dan juga dipakai di tanaman-tanaman sayuran Formulasi WG atau Water Dispersible Greno adalah formulasi yang sangat bagus karena bisa larut sempurna di dalam air sehingga bila dilakukan trunk injection atau aplikasi melalui batang maka dia akan tertranslokasi sampai ke daun, ke batang, bahkan ke akar dengan sempurna UPL Indonesia mempunyai tim yang dapat memberikan after sale service untuk mempraktekan pengendalian Fostein 97 WG untuk ulat kantong, ulat api, atau kumbang badak yang ada di perkebunan bapak dan ibu sekalian Berikut ini adalah beberapa testimoni dari pekebun yang telah menggunakan Fostein 97 WG dan terbukti efektif untuk mengendalikan ulat kantong, ulat api, maupun kumbang badak testimoni ini dilakukan di perkebunan Surya Bratasena dan PTPN 4 yang akan disampaikan oleh Bapak Esman Halohu dan Eri Kuswoyo Mari kita simak bersama-sama Selamat pagi, terkenalkan nama saya Elisman Halohu Saya adalah asisten uplink di PT Surya Bratasena Plantation Di sini saya bercerita sedikit mengenai pengendalian hama ulat pemakan daun kelapa sawit karena lima bulan yang lalu kami mengalami serangan hama ulat pemakan daun kelapa sawit yang cukup parah yaitu jenis ulat kantong metrisapendula Jadi untuk mengendalikan hama ulat pemakan daun kelapa sawit Dari kebun Adolina Yang pertama itu kita semprot fogging dan terang injeksi atau injeksi batang Jadi kalau kita lakukan dengan sistem semprot dengan kondisi tinggi tanaman sudah cukup tinggi jadi keangannya tepik lagi Jadi kalau kita lakukan dengan cara fogging tidak efektif lagi karena ulat kantong metrisapendula ini memiliki kantong atau silubung kantong jadi waktu kita asapi atau terbobik ulatnya akan menutup silubung kantong tersebut sehingga dia tidak akan kena racun dan tidak akan mati Jadi cara satu-satunya yang kita gunakan kemarin itu dengan cara kerang injeksi batang dengan cara mengebor dengan mesin bor dengan pemiringan lubangnya itu 45 derajat tujuannya biar waktu pengisian kairan racun racunnya tidak tumpah dan kedalaman 30 cm jadi kemarin kita menggunakan racun yaitu dengan merek dagang ada insektisida dengan merek dagangnya posten dari PT UPL dengan bahan aktifnya ini AC4 97% dengan formulasi WG yang sangat mudah larut atau larut sempurna dan tidak memiliki endapan dosis yang kita gunakan kemarin itu cukup 10 gram sesuai dengan rekomendasi 10 gram per pokok jadi untuk dari segi post kita sangat efektif dari tingkat kematian setelah kami melakukan terang injeksi kemarin jadi mortalitasnya sudah tinggi 100% kematian dilakukan tongis kita lakukan terang injeksi yang menggunakan bahan posten tersebut kemudian 2 minggu lagi kita sensus 100% dengan tingkat kematian atau mortalitas kematian cukup tinggi jadi dengan posten ini juga setelah dilakukan dia tidak ada bau menyengat seperti ratun-ratun lain jadi bekerja kita atau operaturni lapangan merasa nyaman menggunakannya juga hasil kerja juga lebih efektif dan dari segi post juga akan lebih murah atau lebih efektif karena jika dibandingkan dengan powder yang hingga kelarutannya lebih rendah dari sini yang lebih lebih efektif jadi kalau kita melakukan rejeksian tadi kalau kita menggunakan mengeksi di batang yang sudah berpis seperti ini kita juga mengpur di batang yang langsung tapi kalau kita ada pokok-pokok tertentu yang masih ada lempahnya yang di batang seperti ini kita akan tarik di sela-sela pelepahnya kita bura di sini sehingga pas langsung bura itu ke batang tidak mengenai pelepah di sela-sela pelepah tertentu kalau ada pokok yang masuk itu pelepah tertentu oke untuk itu cukup sekian terima kasih saya eriku asisten kepala kebunadulina ptp nusantara 4 saya di sini ingin berbagi sedikit tentang pengendalian sama ulat kantong jadi selama ini kami melakukan pengendalian ulat kantong dengan bahan yang tingkat kematiannya belum maksimal yang selama ini kami pakai hanya tingkat kematian di bawah 70% jadi kami bekerja sama dengan posting untuk melakukan uji coba bagaimana tingkat kematian yang ada yang terjadi di lapangan setelah kami lakukan perlakuan ternyata posting sangat luar biasa mampu mematikan kama ulat kantong sebesar 97-98% jadi saya ingin berbagi kepada rekan-rekan semuanya bahwa posting adalah luar biasa salam ptp n4 terima kasih sudah menonton salam pakertanisukses.com untuk informasi lebih lanjut dapat mengirimkan email kepada pakertani.sukses jenis jenis jenis